Assalamualaikum Wr Wb Kembali bersama saya Andika Your amazing mentor di channel kesayangan Anda Andika Sediawan Channel Alhamdulillah dengan izin Allah Dari berbagai macam bisnis yang saya miliki Salah satunya ada yang namanya Bisnis Kanggeng Water Ini bisnis di dunia kesehatan Dan mungkin Anda sudah sering mendengar Dan kita kebetulan ketemu Saya lagi di Makassar Lagi menceritakan seperti apa bisnis direct selling Kanggeng Water Dan ini ada testimoni nih Dari salah satu ibu kita yang luar biasa Dan seperti apa pengen tahu Dan terutama buat teman-teman yang punya Saudara keluarga yang stroke gitu ya Ini harus nonton nih Siapa kali ini jadi jalan keberkahan buat kita semua Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Alright, sekarang saya lagi ada Kita langsung ngobrol aja ya Nah ini karena ibu yang sudah senior ini Mudah-mudahan suaranya terdengar ya Oke Ibu namanya siapa bu? Ibu Hafizah Ibu Hafizah Namanya udah Ibu Hafizah ya Ibu tinggal di mana? Beteng Aura Di? Di Beteng Aura Beteng Aura Di Makassar ya Akhirnya di Makassar Menurut saya tahu ibu umur berapa? Umur 60 Ibu umur 60 ya Nah tadi sempat ngobrol, sempat cerita Kalau suami beliau ini stroke ya Kalau nggak saya Nah ibu boleh cerita nggak itu Sudah berapa lama stroke Lalu seperti apa kondisinya Lalu ketika konsumsi kangen water Ini apa yang dirasakan oleh suami? Apa efek perubahannya? Selama minum kangen water Banyak perubahan Oke Stroke-nya kapan itu? Stroke-nya tanggal 17 Maret 2020? Oke Tahun lalu berarti ya 17 Maret Stroke-nya sampai lumpuh atau gimana? Tidak bisa goyang Tidak bisa goyang Nggak bisa gerak ya Oke Lumpuh sebelah kali ya Terus Terus Saya bakal ke rumah sakit Diangkat seperti mayat naik di ambulans Sampai di rumah sakit Kata dokter Ini suami dan ibu Perdarahan di kepala Oke Besok kita tunggu hasilnya Kalau besok Saya tidak bisa rawat di sini Saya kirim ke rumah sakit Wahidi Terus besok Jam 10 Katanya ada hasilnya ibu Eh mudah-mudahan Saya bisa Rawat di sini Dalam jam ke satu minggu Pas corona Tidak bisa ada pembosok Sama sekali Tidak bisa ada pembosok Terus datang ibu bayar Saya telpon Ada kat di rumah sakit ini Baru luas sekali saya punya ruangan Baru tidak bisa dibosok Cuma dua orang di dalam Jadi saya telpon Eh dia bawa kemah itu Kangen water Oke jadi dibawakan oleh Kawan kangen water Ada obat Ada obat untuk PH7 Untuk minum obat Ada PH8 Sampai di sana Tidak bisa naik Tidak bisa naik Orang bawa Ibu tinggal di sini Ini orang yang mau bawa Air Dia sendirian naik di atas Jadi saya bila baku atur Jalan duluan Sampai di atas Begitu Minum sedikit Sedikit Tidak bisa banyak minum Sampai satu minggu di rumah sakit Dia bilang Ibu bisa pulang Jangan sampai ada pembosokan ibu Corona Jadi Sampai nanti ibu berobat jalan Jadi satu minggu habis Sobatnya begitu Dia bilang Eh bagaimana ini dok Dia bilang Eh anu saja Itu diambilkan terapi Datang saja terapi di sini Sampai terapi satu kali Dia bilang Eh begini saja Ini saja kita terapi Eh lain kali kita terapi di rumah Tami saja Repot-repot datang di sini Diangkat Kayak mayat Di mobil Turun mobil Karena lumpuh ya Gak bisa Lumpuh sama sekali Jadi sampai di sana Saya panggilkan terapi Lima kali saya terapi Menangis Jangan saya terapi Sakit itu terapi Saya tidak mau Jadi itu mau saja air Ambilkan saya terus Jadi begitu Saya lima galon dok Itu Lima galon ya Lima galon Banyak saya lihat perubahan Saya bilang Eh banyak saya bilang Perubahan ini Bagaimana caranya ini Anu Eh Saya memiliki mesinnya Sebentar Setelah minum lima galon Apa ya Apa perubahan yang terjadi Saya goyang tangannya Waduh mulai bisa goyang Sudah bisa naik juga Jadi Tapi belum bisa Diri belum bisa jalan Belum ya Tapi udah ada pergerakan Tapi bisa dikasih bangun Selontar Baru kasih tidak Baru lima galon Terus saya bilang Bagaimana caranya ini Saya mau miliki mesinnya Langsung Beli mesinnya Saya mau beli mesinnya Karena nabi Baya bagus Langsung dari mesinnya Bagaimana caranya Uangku Ya bukan Saya tidak ada uang Tapi tidak banyak Tapi mungkin ada Sekitar 15 juta Kalau ini orang stroke Ada uangnya Tapi tidak bisa ditemani bicara Kalau dokter temani bicara Bagaimana pasti Begini saja Bagaimana caranya ini Mau dimiliki mesin Uang tidak ada Tunggu 1, 2, 3 hari Eh Lebih baik Lebih jual tanah saja Masya Allah Jadi dua tanah guys Daripada Ada harta Baru kita sakit Coba Daripada ada harta Tapi sakit Tidak ada gunanya Lebih baik Kalau banyak uang Sudah sakit Tidak ada lagi gunanya Lebih baik Tidak ada uang Yang penting Kita sehat Dan hati senang Masya Allah Jadi ibu jual lah itu Tanah Terus dapat uangnya Beli mesin kanging otak Iya dok Terus setelah ibu beli Mesin kanging otak Kan berarti minumnya Langsung dari mesin tuh Terasanya apa bedanya Di bapak Banyak sekali Katanya perubahannya Jadi dia perhatikan sekali Kalau tinggal satu galong itu Habis itu galong Habis mie air Beli Gampang gitu Di telpon itu ada Perhatian sekali dok Jadi saya bilang Saya minum mie obat Ada obat itu di samping rumah Saya tidak mau Itu saja air Jadi apaan minum obat dok Alhamdulillah Sekarang beliau Sudah bisa ditinggal Sudah pergi sampai Jumat Sudah bisa jalan sekarang Oh itu berapa Sambing Jumat Kemarin itu saya punya mesin Kemarin saya punya mesin Suaminya ibu Nini Datang Sama anaknya Tak bisa nak pasang Katanya longgar itu Kareknya Longgar kareknya Saya bilang Eh ya Biar kami beli Ini saja Kalau ada dijual 80 jisah aja itu Daripada Ganti-ganti terus Eh dia bilang Saya bisa pasang Bagaimana caranya Cuma tangan Cuma pelu satu Yang satu saja Alhamdulillah dok Bisa tak pasang itu mesin Tidak keluar lagi airnya Bisa tetap Bagaimana caranya Alhamdulillah Itu dari mulai Dari mulai sakit Terus bisa jalan lagi Tadi aktivitas Sulat Jumat ke masjid Itu Itu berapa lama 17 Maret Tadi ya Itu mula Maret Ya mungkin sekitar Sembilan bulan Sembilan bulan Sembilan bulan Sudah bisa Sejalan lagi Kursi ini Supaya Karena sudah Salat Dia tidak bisa Dibawa Cuma Salat Ini saja Di kursi Lama-lama Pergi sembahin Jumat Saya bilang Bahwa itu kursi Pergi sembahin Jumat Dia bilang rompai Susah Katanya Jadi saya bilang Bagaimana caranya Banyak Katanya orang Kasih berdiri Banyak Orang Kasih berdiri Jadi Selalu Sampai Jumat Pakai baju sendiri Banyak sekali Alhamdulillah Langsung Mesin Itu saja Airnya diperhatikan Sama obat Kanan darahnya Itu saja Tidak ada Minum Obat Memang kangen water Bukan segala Galanya Tapi ternyata Memang banyak Orang yang terbantu Secara kesehatan Kalau buat ibu sendiri Terakhir Buat ibu Hafiza sendiri Apa yang ibu rasakan Setelah ibu konsumsi Kangen water Ringan badan Ringan badan Tadinya Enak tidur Enak makan Enak makan Berhenti memakan Oke Bu Hafiza ini kan Teman-teman Mungkin masih banyak Yang bertanya-tanya Kenapa sih Saya harus minum Kangen water Coba Bu Hafiza Coba sampaikan Pesan-pesan terhadap Teman-teman yang lagi nonton Supaya miliki mesinnya Jadi Saran ibu Supaya segera miliki mesinnya Langsung Supaya bisa diminum Langsung dari presnya Oke Terus ibu bagi-bagi air juga Alhamdulillah Waktu Begitu sudah Pasang mesin Saya bagi-bagikan Semua saya punya tetangga Masya Allah Dua botol Satu orang Terus ada itu Di samping Dua rumah dari saya lagi Kan tidak ada Dia bilang Ih Datang lagi Ih Katanya ibu Eh bagi-bagi air tadi Mana saya Tunggu Saya bikinkan lagi Terus itu kan ada juga Eh Stroke Di Jauh-jauh Sedikit dari rumah Datang istrinya Stroke juga Bapaknya Jalan-jalan keluar Pakai Di Apa itu Di kursi Begini-begini Sampai nak keluar Meduduk Setiap jam 8 Keluar Meduduk Di teras Datang semua tetangga Dipagar Ih Menangis Kira Ih Kasian Pak Asis Kalau saya lihat Waktunya Diangkat naik Kasih Turun Baru Ramping Jadi Menangis Kira Eh Mau juga Datang itu Penjel sayur Bila Bisa Tanya Itu Ibu Asis Di sana Bisa Beli Itu Airnya Bisa Itu Barangkali Dia Beli Datang Bisa Beli Galongnya Bisa Berapa Airnya Itu Kalau Galong Sendiri 100 Kalau Airnya 100 Tapi Kalau Ibu Punya Galong Sendiri 50 Tapi Untuk Kali ini Tidak Usah Ibu Saya Gratis Satu Galong Lain 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 Kali Nanti Ibu Ada Wanya Ibu Datang Tidak Ada Wanya Datang Karena Suaminya Bilang Eh Mak Tidak Usah Saya Belikan Kopi Setiap Pagi Tidak Usah Belikan Kopi Akhirnya Pak Asis Saja Belikan Enggak Enak Kurasa Jadi Intinya Banyak Orang Yang Terbantu Tetangga Tetangga Juga Merasa Bahagia Guys Tadi Ibu Hafizah Cerita Pada Akhirnya Berbagi Banyak Berbagi Air Dan Memang Ini Ada Kesempatan Kalau Teman Teman Urus Bisnis Jadi Kita Memang Ada Bisnis Mesin Ada Jual Mesin Dan Juga Ada Kalau Retail Air Tentunya Teman Teman Nanti Juga Tadi Cerita Kita Mereka Pada Ngurus Izin Retail Airnya Itu Bisa Depot Air Minum Isi Ulang Lebih Detailnya Kita Bahas Di Video Yang Lain Oke Ibu Hafizah Thank you Salam Buat Suami Salam Buat Keluarga Semoga Makin Sehat Insya All right Thank you Guys Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Kita Nantikan Lagi Video Yang Lebih Amazing Wassalamualaikum Wabarakatuh Dadadadabu dadadada